Saat depan gue akan ngomong sama dia, yakin akan ngomong sama Cik Korea gitu, terus enggak ada kabar, wah ini kenapa ya mau nanya enggak enak kan gitu, itu hanya meninggal. Semua judul-judul sebetulnya adalah diambil dari perjalanan itu, seperti saya bilang tadi ketika dalam gelap ketemu savana sebuah gubuk dan jadi ketika orang jalan itu enggak selalu tujuannya bahwa adalah istana, itu juga istana gitu, jadi orang mikir mention itu adalah istana yang seperti apa, ya bluetooth enggak selalu sedih juga. Halo, balik lagi bareng gue Sindu Alpito di program pengarsipan musik Sinduskup, kali ini gue telah bersama salah satu dewa gitar nih, Bli Dewa Bujana, halo Bli. Halo, halo. Nah ini kita udah ketemu dua kali ya di Sinduskup ya sama Bli Bujana, sebelumnya kami membahas album Mahan Dini, terus juga membahas single Kemalasana, nah sekarang kami akan mengupas lebih dalam soal salah satu album yang penting juga buat karir perjalanan musik Dewa Bujana sebagai gitaris, itu Naurora, ini udah rilis ya albumnya Bli, bulan Juli kemarin, udah ada versi CD ada, versi kaset ada, dan final ya Bli ya? Iya, ada juga, termosnya juga ada. Nah ini merchandise-nya juga ada. Ini di foto sama Tompi ya Bli ya? Iya. Ini konsepnya bunga-bunga gini, apa nih, floral gini? Jadi, tapi tadi intronya bilang, jangan bilang dewa gitu. Kan namanya sesuai sama. Kalau namanya benar, memang pemberian nama enggak bisa dirubah. Jadi, konsep fotonya memang waktu Tompi saya menawarkan, mau enggak bikin foto gitu. Dia bilang, buat apa? Buat cover. Wah, terus kasih dengerin dikit musiknya. Terus dia bilang, ini yang tak dengerin waktu itu apa ya? Suarna jingga kayaknya. Oke. Terus ceritain latar belakang lagunya, cerita soal Naurora, terus langsung dia kebayang, karena ngomongin Aurora, aku bilang Aurora, New Aurora, terus dia langsung kebayang, ini sih di luar dugaan dia jadikan seperti gini, ini kan ini bukan efek dari editing, bukan. Bukan digital imaging ya? Bukan, jadi memang waktu foto sih beneran ditempelin bunga-bunga gitu aja. Terus enggak tahu dia jadinya seperti ini. Oke. Unik juga sih jadinya bayangan dia seperti ini gitu, interpretasi dia dengan dengerin lagu dan cerita Naurora itu jadinya begini. Oke. Nah kalau teman-teman udah baca di media ya, udah cukup banyak dibahas juga tentang Naurora ini. Seperti tradisi Bli Bujana di album-album sebelumnya, selalu ada pengabungan dua kata yang akhirnya melahirkan satu interpretasi baru, termasuk di New Aurora ini ya. Bli, apa, kalau bisa saya kasih intro sedikit, gimana soal Bli, soal melihat adanya harapan di tengah situasi yang seperti ini gitu, adanya Aurora yang baru gitu. Dan kita semua masih menunggu ya Bli ya? Iya, semuanya menunggu. Oke. Nah, Bli, kita mundur dari titik nol album Naurora gitu. Iya, iya. Yang mana itu menurut saya belum banyak terlalu diceritakan ketika Bli sudah selesai dengan Mahan Dini. Di situ ada nama-nama hebat ya, ada Jordan Roots, ada Mohini Day, terus kemudian ada drummernya, si Marco Mineman. Nah, itu gimana Bli untuk berpijak dari album yang Bli sendiri menerjemahkannya sebagai sebuah kendaraan yang besar gitu. Terus akhirnya punya step baru lagi untuk membuat sebuah proyek yang bernama Naurora ini. Iya, karena dalam berkesenian atau berkarya, berkreasi, kayaknya nggak boleh ada kata selesai kan, nggak boleh sampai ujung gitu. Karena ketika kita bilang, atau mungkin orang bilang, wah pencapaian. Kayaknya pencapaian itu nggak selesai-selesai, tetap nggak ada titiknya gitu loh. Keselama kita dikasih anggota tubuh kita bergerak, kita harus terus berkarya. Dan setelah Mahan Dini memang waktu itu penggabungannya cukup banyak ya, melibatkan banyak seniman multibangsa dan macam-macam. Dan lumayan berpengaruh banyak juga waktu itu. Jadi melalui komunitas yang berbeda-beda jadi banyak orang dengar juga. Cuma kita kan nggak boleh berhenti juga, terus kepengen juga bikin album lagi dan kebetulan banget, ya anggap aja kebetulan ya. Semua bilang pandemi ini kan dinikmatin semua dunia ya. Ya harus diterima dengan baik suasana alam, minta kita istirahat gini. Tapi kepala kan nggak boleh istirahat gitu. Jadi dengan dikasih diam di rumah mungkin harusnya lebih bisa berkarya lebih banyak gitu. Jadi akhirnya bisa membuat awalnya banget sih berangkat dari Kemalasana ya pertama sekali, terus akhirnya bisa. Ya beruntung sih dalam setiap perjalanan bermusik saya kan karena berkesenian itu banyak efek samping-sampingnya kan. Kalau kita nggak ada samping-sampingnya belum tentu bisa jalan juga rekaman dengan siapa, dengan siapa. Nah ketika naurora ini mulai terbentuk dari Kemalasana, ya saya ketemu Mas Dhani waktu itu ya, Mas Dhani Rahadian sama Mbak Wila. Terus akhirnya Mas Dhani bentuk mesada, kerjasamalah. Karena kalau tanpa support dari teman-teman juga nggak mungkin bisa jalan semuanya ini. Beberapa teman banyak sekali juga yang support yang nggak bisa disebutkan juga gitu. Akhirnya saya bisa ngejalanin dengan melibatkan musisi-musisi yang seperti tradisi sebelumnya. Selalu ada musisi nama besar di belakang ini. Ya itulah yang jadinya ketika nama-nama ini muncul dan teman kerjasama juga ada, ide itu pasti berjalan dengan baik gitu. Kalau mungkin nggak kita akan banyak berpikir kan, memikirkan wah gimana ngadepin mereka untuk rekamannya gimana kan. Akhirnya bisa mandek semuanya. Semuanya bisa berjalan dengan baik gitu. Oke. Bli, butuh berapa lama untuk mengkurasi siapa-siapa saja yang terlibat di album ini? Yang ini agak lama ya. Karena apa ya, dimanjain oleh pandemi ini terutama ya. Dimanjain artinya nggak ada pilihan lain kita kan di rumah terus. Terus penggarapan lagu per lagu, jadi kayak cuma satu lagu bisa sebulan, dua bulan, nunggu lagi. Biasanya lebih cepat ya? Biasanya satu bulan itu satu album. Dan biasanya memang target kita sih sama, pengennya sih rekaman live di sana ya kayak album-album sebelumnya. Tapi karena memang nggak mungkin bisa terbang, nggak bisa pergi, akhirnya rekaman remote ya. Jadi kirim data, itu yang buat lama dan itu yang membuat terlalu banyak mikir juga. Wah mikirnya artinya gini, wah kalau yang ini, si ini aja main gimana. Jadi terus berkembang sampai terakhir ada nama Joy Alexander itu. Dari awal nggak ada nama Joy Alexander. Seperti biasa piano kan nggak terlalu banyak dia. Kecuali yang Mahan Dini ya. Mahan Dini ada Jordan Roots ya. Ketika kepikiran, wah kenapa nggak Joy ya. Terus kebetulan waktu kontak dia, dia ke Indonesia. Ya itulah. Jodoh ya? Ya itu penutup dari album ini, akhirnya kelar gitu. Oke berarti kalau tadi Blie bilang, berangkatnya disitu dari Kemalasana ya? Dari Kemalasana. Kemalasana itu start awal lagu pertama yang ditulis untuk album ini? Termasuk start awal banget. Itu awal-awal mulai pandemi ya. Pertama waktu bikin lagu itu, mulai-mulai ada acara, kita mulai corona, terus masih ada online di TV gitu-gitu kan. Ini bakal kapan ya? Ah paling sebulan, ah paling dua bulan. Terus ada mulai dugaan ini bakal lama nih gitu. Ya itu mulai terus tercetus lagu itu. Nggak kebayang sih lagu itu jadi lagu yang sangat slow. Tadinya bikin medium sih awalnya. Tapi ternyata kok jadinya begini ya gitu. Ya mungkin itu adalah, apa namanya, suasana saat itu. Merekam alam pada momen itu ya. Ini yang kalau waktu itu Beli sempat cerita, inspirasi ketika ke gunung, ke itu tuh di Kemalasana ini. Ya abis Kemalasana, Kemalasana terus Agustus persis tahun lalu. Agustus akhir. Kemalasana itu sudah ada di Agustus kalau nggak salah sudah ada. Sudah ada terus September awal saya pergi. Itulah semua, ke lau, ke lau. Oh gunung lau, oke. Memang kebetulan saya sering banget ke daerah Karanganyar di Cetol, sering banget disana. Banyak teman-teman disitu. Saya selain bermusik, saya senang lihat-lihat Candi, atau senang bertemu teman-teman perupa gitu kan. Nah ketika kesana kok kayaknya harus naik nih. Tapi nggak kesampaian-kesampaian. Nah pas persis awal September banget, saya harus naik nih gitu aja. Nggak pakai persiapan apa-apa, nggak pakai. Sama siapa aja? Sama teman-teman dari Cetol juga gitu. Oh Candi Cetol itu, komunitas ada ya. Nah dari situ, setelah pergi dan akhirnya nginep situ, berlanjutlah semua nih proses. Sampai puncak? Iya, sampai puncak ya. Dan turun dari situ, itu udah ada kemala sana, terus abis itu Agustus, September terus naik, dan akhirnya berlanjut ya. Berlanjut terus tuh, terus tuh berlanjut. Oke. Nah masuk ke track pertama ini buat saya menarik ya. Karena saya kemarin sempat riset beberapa lagu-lagu beli juga. Naurora ini jadi salah satu lagu paling panjang yang pernah beli tulis. Iya, iya. Nah ini apa sempat berpikir untuk tadinya dibagi dua atau kayak stop sampai disini, kenapa dibablas nih beli sampai 11 menit? Ya itu nggak pernah berkreasi itu nggak pernah ada, apa ya, nggak ada larangan. Nggak seperti zaman dulu kita masuk TV kan, masuk video klip. Nggak boleh lebih 5 menit kan. Apalagi radio juga ya, nggak bisa lama-lama. Ada radio version, jadi ini bikin aja, terus wah harus solo bass, nambah-nambah, ngedit, proses ngedit kan, sampai sebelum diisi beneran gitu. Akhirnya jadi segitu, pas lihat menitnya, nambah lagi image depannya itu kan, uh 11 sebenernya, paling lama ya. Sebetulnya pengen sih bikin lagu yang lebih lama lagi, seperti 20 menit tapi nanti kan jadi kayak sengaja gitu. Ini sih nggak ada kesengajaan. Natural bah ya, organik ya bener-bener. Bawa perform, ini kan belum pernah di perform secara banyak, ya semua gitu ya, secara konsep ya kan. Semua belum pernah. Nah, kalau lagu-lagu panjang ini lupa nggak sih? Oh. Enggak ya? Harusnya sih enggak ya, harusnya enggak. Kalau, cuman kalau saya sekarang bawakan lagu album-album yang lama, perlu latihan lagi, pasti. Saya nggak kebayang sih, soalnya kan ini lagu, beli kebanyakan kan kalau di proyek solonya kan instrumen gitu ya. Terus kayak kalau loncat-loncat itu pas festival, habis bawain 11 menit, terus kayak lagu 7 menit di album yang lama gitu-gitu. Kayaknya harus... Ya pasti, kalau kembali ke album lama, harus ini lagi kita, ya kayak di rewind lagi. Di rewind lagi ya. Yang mana nih, oh nginget-nginget lagi. Oke. Nah, Naurora ini saya juga menginterpretasikan sebagai sebuah lagu yang benar-benar meng-capture kondisi pandemi. Karena pada bagian awal ini kan ambiencenya ini lah ya, menghipnotis lah gitu. Ketika dihayati gitu. Terus kemudian lanjut, 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 sampai ada part seolah-olah menjadi babak puncak yang chaos, yang itu emang... Emang itu yang waktu Bli pikirkan ketika menulis lagu ini? Ya natural aja ya, kayaknya kondisinya memang apa yang terjadi, keseharian, situasi... Kita kan gak mungkin tertutup walaupun gak terlibat politik, gak terlibat apa ya... Konjang-ganjing, ngomongin orang nyumbang 2 triliun, gak mungkin gak masuk kan karena... Hidup kita selama masih duniawi kan berhadapan dengan sosmed, gak pasti. Kecuali kita udah tutup itu gak pernah mainan handphone, gak pernah... Ini mungkin akan beda. Mungkin itu yang secara natural aja muncul, dijadi begini. Terus ketika rekaman, walaupun mereka gak tahu artinya, mereka gak tahu menginterpretasikannya seperti gitu juga. Kayak si Simon Phillips atau apa. Tapi kalau Imeh depannya itu memang dia kasih sengaja kayak mantra apa, Tibet ya, dari Tibet gitu. Walaupun ya itu tadi ya mungkin lebih ininya, energi-energi itu yang secara langsung terserap. Terus ketika disalurkan ke karya, bunyinya jadi seperti itu ya Bli yang saya bilang. Ya karena chaos juga gitu yang disini. Dan ini mulai ada sedikit penurunan dan harmoni yang mulai agak lega. Ini di Kemalasana ya, di track ketiga ya saya amatinya. Kalau di Suarna Jinga ini, nah ini juga menarik sih. Kalau Suarna Jinga depannya agak nge-blues ya Bli ya. Apa? Oh itu karena intronya Matius yang main ya. Mungkin moodnya dia ya. Oke. Jadi gini, Suarna Jinga itu tadinya gak ada intro. Jadi langsung masuk yang drumnya siapa? The Wekel. Cuma saya minta Matius bisa gak main satu part di depan. Empat bar, dua bar, terserah. Bebas aja dia. Akhirnya dia bikin part itu. Itu part itu adalah partnya Matius. Jadi tanpa brief yang harus colornya gimana gitu-gitu ya? Terserah dia udah. Bahkan dia main gak pake klik waktu itu. Jadi main aja dia. Akhirnya diambil itu. Jadi ini kalau temen-temen menyimak ya, Matius Asato ini salah satu gitaris yang cukup populer ya. Tapi di sosmed ya, di era-era belakangan ini. Dan sempat juga main ke Indonesia meskipun gak apa, diskografinya belum terlalu banyak gitu ya. Tapi banyak juga yang melihat Matius sebagai salah satu gitaris muda yang cukup diminati juga gitu. Dan bisa cross-genre juga. Dan terlibatnya ini, saya menarik ya album Nororan ini. Kalau gak salah Suarna Jinga ini dirilis sebelum Matius memutuskan vakum dari media sosial gitu ya. Jadi ini termasuk rekaman-rekaman terakhir ya beli ya. Iya. Iya sekarang dia mulai muncul lagi, udah mulai main. Tapi belum ada di sosmed kayaknya. Gak tau nanti udah ada ya. Jadi Matius ini emang buat saya sih, saya kan harus terbuka sama semua. Jadi belajar itu gak selalu dari orang tua. Belajar itu dari yang lebih muda sangat penting. Dan Matius itu musisi muda banget ya. Yang biar gimana pun juga adalah, zaman sekarang udah beda memang kan gitu loh. Bahwa gak perlu punya album pun orang bisa terkenal. Dan kalau kita lihat di Instagram itu, pemain sekarang, wah tambah jago-jago banget. Dan mungkin juga, saya gak tau juga Matius, harusnya dia tuh main semua part. janjiannya gitu. Oke. Terus dia cuma jawab, sayangnya saya gak simpen obrolannya di Instagram. Dia cuma jawab, kok gak bisa main part lagunya. Udah chorusnya aja. Susah katanya dia bilang gitu loh. Dia gak, jadi dia cuma solo, makanya minta banget bagian depan. Biar ada intro gitu loh. Wah enak nih ya. Tapi abis itu dia benar-benar langsung hilang, udah gak bisa dihubungin. Manajernya tau gak lewat manajernya? Langsung dan memang lewat manajernya juga. Tapi ketika langsung gak dapet lewat manajernya, manajernya pun juga lepas. Gak bisa, gak tau dia bilang. Gak tau pokoknya dia, kenapanya dia gak tau. Jadi mungkin juga, ya tekanan orang kaget mungkin, terkenal mungkin. Ya tapi udah bersyukur dia bisa balik lagi. Dan saya sih merasa tetap, beruntung bisa tetap, dia bisa terlibat di album ini. Oke. Nah Bli, gak seperti album sebelumnya nih. Ketika Bli solid memilih, apa, session lah ya. Untuk, untuk melengkapi sebuah lagu gitu. Nah di album ini nih, belang gitu. Ada drummer yang berbeda gitu. Terus kemudian juga ada, bahkan ada tiba-tiba di Sabana Santi, ada seksofon gitu-gitu. Sebenernya pertimbangan apa? Selain tadi misalkan karena pandemi, pilihannya nih, banyak nih tersaji di depan gitu. Dan waktu banyak. Tapi kenapa pilihnya beda-beda gitu Bli? Ya itu. Setiap waktu itu jadi banyak perubahan. Suasana alam juga mungkin yang membentuk jadinya. Kayak tiba-tiba kok ada Dave Wekel. Saya mikirnya cuma selain dapet, Simon Phillips adalah legend banget. Dari jaman Jeff Beck, The Who, dan semua dia main, sampai Mick Jagger juga dia main. Saya cuma patokannya bisa dapet pemain yang memang kelasnya A gitu. Nah Dave Wekel menurut saya juga salah satu nama yang gak bisa dilewatin gitu loh. Oke. Lebih ke nama sebenernya jujur, lebih ke nama dan tentunya mainnya juga gitu. Ketika kepikir Dave Wekel, dan lagunya saya rasa cocok-cocok aja gitu loh. Dia main, kalau misalnya terlalu ada perbedaan, tentunya karena yang main beda. Beda. Ritem itu penting banget gitu loh. Ketika drummer beda, pasti beda. Beda. Tapi kalau misalnya semua lagu yang main Simon Phillips juga pasti akan beda. Kayak suaranya jingga akan jadi lain kan gitu. Oke. Dan begitu juga dengan Sabana Santi tuh, Sabana Santi tuh udah terakhir-terakhir sebetulnya, komposisi terakhir. Cuman saya selalu dari perjalanan ke laut tuh, banyak yang saya gak bisa saya lupakan yang terngiang gitu. Setiap perjalanan di alam terbuka itu, beda kita sama di dalam ruangan itu kan, kayak studio maki gitu. Ketika kita terbuka gitu, di alam terutama, semua itu hitungan detik bisa beda gitu. Apalagi kayak di gunung gitu. Jalan, kita ngeliat Sabana yang tiba-tiba dari kegelapan gitu, ketemu Sabana yang di pos berapa ya, lima atau berapa itu. Vegetasi alamnya berubah gitu ya. Puning semua kan gitu. Tapi hitungan cuman, ah berapa, gak sampai lima menit, tiba-tiba vegetasi, pohon-pohonnya jadi... Gelap lagi gitu. Nah itu sangat mempengaruhi, makanya jadinya lagunya lebih, itu mempengaruhi lagu juga jadinya. Mood lagunya beda, akhirnya pilihannya, ah yang main, ini harusnya yang harus ada seksopon, karena kebetulan saya ngefans banget sama Paul McKendals gitu. Jadi ah kayaknya penting dia ada di album ini. Kalau secara memang grafik beda-beda, pasti karena ritemnya beda. Oke. Nah jadi buat teman-teman ya, kalau tadi saya tanyakan gitu ya, ada dua drummer ya, sebenarnya Simon Phillips ini, walaupun dia bermain banyak banget genrenya ya, tapi dia dikenal juga sebagai drummer jazz, dan Dave Vacall ini udah main sama Cicorea juga ya, Bli ya. Dia naiknya sama Electric Band awalnya. Electric Band, dan ya itu terhormat banget ya, ketika ada drummer sekelas Simon Phillips di album ini. Dan Bli mundur ke belakang lagi nih, ini biar gak cepat habis nih, karena tracknya cuma lima ya di album ini. Sebenarnya kalau Bli tuh mempermasalahkan gak sih, ini disebut EP atau full album atau apa, karena biasanya track lima gini kan, orang bilang EP gitu. Iya bisa dibilang EP kalau pendek. Tapi ini kan panjang banget. Ini hampir 40 lebih, 45 ya. 45 menit? 45 ke semua. Jadi bisa jadi satu LP. Jadi kayaknya masuk full album. Full album tetap ya. Jadi gini pengalaman waktu garap album Centuary, waktu Centuary itu saya, karena setiap dua tahun rekaman di Amerika, pas setahun gitu, jadi ngakal-ngakalin sendiri waktu itu. Wah, tahun depan rekaman ke, ya tahun depan itu hitungannya berapa bulan lagi, mau ke Amerika rekaman, daripada saya rekaman satu album, mendingan dua album sekalian gitu. Sekaligus di Centuary. Jadi mikir, ah double album aja deh, komposisi toh ada gitu. Ada lah waktu itu jadinya, bawakan mungkin 10 lagu apa 12 lagu itu. Nah, pas rekaman itu kan cuman dua hari kan tinggal nambah hari jadwal, satu jadwal lagi, bayar pemain tinggal dua kali lipat gitu. Tapi kan perjalanannya sekali, nah gitu mikirnya. Lebih, secara, ini efisien lah ya secara budget ya. Tapi dalam kerja berat banget gitu. Konsentrasi ke lagu, dalam live recording kan konsennya berat juga. Yang kedua, ketika bikin vinyl ya, bikin piringan hitam, itu berat banget jadinya. Jadi triple, triple vinyl jadinya. Karena dia kan dua album. Dua album ya. Dua album jadi triple vinyl, itu problemnya adalah di pengiriman. Kalau dia 100... Oh, pengiriman kosnya? 180 gram kali tiga, berat banget. Oh, itu jadi bikin istilahnya golek perkoro. Mencari persoalan ya. Mencari persoalan setelahnya. Pengiriman susah dan ininya susah. Toh lagu-lagunya juga gak bisa dibawakan semua gitu loh. Gak laku masuk acara TV pagi-pagi itu. Kayaknya udah jarang nih di acara TV. Gak ada sekarang. Ini aku tadi mau mundur sedikit nih soal perjalanan ke lau segala macem. Dan tadi Bli sendiri cerita, udah cukup sering melakukan perjalanan yang menurut saya itu adalah bagian dari Bli Bujana untuk mengolah spiritual juga gitu. Sebenernya ada gak sih Bli dalam perjalanan-perjalanan itu yang menarik gitu, yang akhirnya membuka satu kazanah baru atau cakrawala baru dari sudut pandang Bli dalam berkarya. Entah itu mungkin hal-hal yang gak bisa dijelaskan secara logika gitu. Perjalanan-perjalanan yang... Gimana ya? Buat saya sih semua perjalanan penting. Perjalanan apapun. Bahkan setahun lebih ini adalah sesuatu yang beda, sesuatu yang penting juga yang akan punya efek tahun-tahun ke depan buat setiap orang. Buat setiap orang dalam melakukan apapun. Begitu juga sebelum-sebelumnya saya bisa bermusik dengan perjalanan juga. Perjalanannya kadang-kadang saya lebih banyak seperti dulu saya bilang perjalanan gigi itu tiap weekend terbang ya. Itu selalu saya di pesawat, saya nulis. Nulis lagu, di apa, komputer. Sekarang itu gak pernah ada lagi. Udah setahun lebih ini gak pernah naik pesawat kan. Gak pernah pagi. Biasanya tuh flight kita tuh selalu subuh-subuh jam 4, jam 5 udah di pesawat. Udah di bandara sekarang udah gak pernah. Ini sesuatu yang beda, dibalikin lagi kalau misalnya tadi perjalanan-perjalanan ke tempat-tempat tertentu itu adalah membawa hal yang pastinya ada, tapi kayaknya itu apa ya, secara alamiah aja gitu. Saya gak bisa jelasin juga, karena buat saya ya hal seperti itu ya akan mempengaruhi pasti. Akan mempengaruhi dan penting. Tapi penting buat setiap orang beda-beda pastinya gitu. Tapi bukan yang misalkan ya secara batin ada mungkin apa ya kayak, ya ini kan namanya pengalaman spiritual. Dan tentu beli udah ke tempat-tempat yang seperti ya bisa dibilang tempat yang penuh energi juga gitu. Ya di candi, di gunung, segala macem. Ada kayak dorongan untuk ya ini kayaknya kamu bikin karya seperti ini deh. Atau yang pengalaman batin yang kayak gitu tuh pernah gak tuh beli? Pas lagi melakukan spiritual, perjalanan spiritual. Ya pasti ada, pasti ada. Tapi saya gak nyari-nyari sih. Buat saya karena buat apa juga saya misalnya kesana pengen cari apa pengen dapet sesuatu gitu. Enggak juga. Karena memang kepengen aja. Gini loh bayangin waktu itu hampir dari bulan Maret apa April kita di dalam rumah terus sampai Agustus. Walaupun tetap bisa main musik tapi kayaknya perlu lihat alam gitu. Ternyata tempat-tempat terbuka itu jauh lebih kita perlu balance aja. perlu balance tempat luar ya seperti itu ke gunung atau apa. Dan sebetulnya kan hal ini gak saya lakukan waktu di Naurora doang. Jadi jauh-jauh sebelumnya juga lumayan beberapa kali saya di Jawa Timur juga. Itu cuman buat saya sih sebetulnya naik gunung itu bukan ke hal spiritual enggak sih sebetulnya. Anggap aja olahraga. Karena saya bukan orang yang seneng nge-gym atau apa umur kan udah tua juga. Dulu saya jarang naik gunung ketika gini pengen juga latihan lagi gerak di alam terbuka kalau misalnya di tempat-tempat itu akan menghasilkan sesuatu itu adalah bonusnya gitu. Bawa gitar enggak? Yang kemarin enggak. Tapi biasanya kadang bawa? Yang pertama yang sempat di Jawa Timur bawa tapi nyusahin diri juga gitu. Boleh berkoro juga ya? Boleh berkoro karena walaupun ada orang-orang disitu saya yang bawain itu kan enggak kayak jadi kayak nyuruh-nyuruh gitu. Jadi kemarin itu pengen ini aja ah jalan lah gitu berangkat gitu. Itu aja. Tapi kalau misalkan tanpa gitar pun beli tipikal yang ada misalkan pakai tablet atau gadget yang bisa untuk ngerekam nih kayaknya apa musikal yang begini ini enak nih gitu. Saya ini aja mulut aja cukup nyanyi-nyanyi sendiri karena lagu itu buat saya harus dari senandung walaupun instrumental gitu loh. Jadi penciptanya kayak gitu yang disini juga dari senandung? Senandung kalau dilihat di voice ini saya banyak banget pasti cuman gitu enggak ada enggak ada apa program musik karena kalau kita ini menurut saya sih ya setiap orang mungkin beda-beda kalau kita dalam penciptaan dimulai dengan program akan enggak ada orang nyanyinya gimana gitu. Sense of human-nya gitu ya dari manusia dulu. Jadi pasti awalnya adalah ada ide oh melodi ini walaupun misalnya kayak Norora kan ada ada melodinya yang bisa orang dengerkan itu itunya enggak mungkin orang bisa nempel juga pasti bagian itu kan gitu loh mungkin depannya yang menirukan secara harus ada itu namanya juga lagu harus ada senandungnya bisa disenandungkan. Oke nah Bli dari proses pendekatan terhadap musisi-musisi luar negeri ini kan banyak juga yang belum belum terungkap bagaimana proses Bli saya penasaran sih biasanya itu ke DM mungkin apa kalau jaman sekarang atau langsung email atau misalkan Bli diwakilkan juga sama manajemen ketemu manajemen atau personal biasanya? Lebih banyak personal lebih banyak personal kecuali di album Hasta Karma sama Zentuari itu ada label ya? dari pihak Munjun yang ngurus mereka yang ngasih ide tapi semua tetap nanya saya dulu gitu loh sama ini mau enggak coba deh kalau dia mau gitu tapi kalau yang yang Mahan Dini waktu itu ada temen Chris Clarehout yang bantuin ketemu Jordan Roots tapi lain-lainnya approach sendiri kayak Prusyante kayak waktu itu kita bahas terus yang Naurora personal banget personal? lewat apa Bli? saya cuman Simon Philip lewat email semuanya lewat email ini biar lebih jelas ya biasanya bahasanya gimana Bli? halo saya saya harus mengenalkan diri misalnya saya bilang nama saya ini bahasa saya juga terbatas sebenarnya paling sekedarnya aja saya punya album saya kasih linknya di Munjun misalnya gacauan saya paling itu karena saya pernah ditulis di Gitar Player Magazine kan buat saya itu penting ya enggak mungkin kayaknya orang Indonesia belum pernah ada belum ada disitu majalah dunia ya Gitar Dunia Gitar Player Magazine enggak tahu masih ada enggak majalah itu sekarang lima halaman kan lumayan penting jadi fiturnya ya itu yang nulis namanya Barry Cleveland yang saya cerita dulu itu paling itu saya kasih linknya terus saya mau rekaman lagi nih kira-kira tertarik enggak terlibat gitu biasanya mereka selalu jawab ada sih yang enggak jawab ada ada yang ini pun saya ada nyoba salah satu drummer baru sih drummer baru di Inggris enggak respon mungkin saking sibuknya atau mungkin enggak baca DM tapi yang lain semuanya Simon Phillips dapat alamat emailnya dapat terus Dave Wekel dianggap kan orang-orang bilang Dave Wekel itu sombong semua orang musisi oh ya pada bilang gitu musisi di Indonesia beda sama Mike Stern kan orangnya ramah semua orang bilang sombong dan susah justru buat saya setiap ada kata-kata susah itu tantangan tantangan ini harus dapat coba nanya Jimmy Johnson nanya Jimmy punya alamat emailnya Dave enggak lu coba alamat yang ini gitu ternyata enggak jawab dikasih lagi alamat satu lagi jawab dia mau dalam waktu berapa lama tuh oh cepat cepat ya makanya semingguan ya seminggu enggak pernah sampai sebulan-bulan enggak pernah oke nah dari semua itu yang paling komunikatif siapa Bli? dari semua Carlitos Carlitos ini yang main bass ya? iya Carlitos itu malah lewat WA doang oh gitu berarti udah udah kenal dari sebelum ya? jadi ada namanya Alex Macacek main gitar main gitarnya UK nama grupnya sekarang dia ikut grup UK terus grup apa lagi ya ya orang di dunia nganggap dia adalah The Next-nya Alan Oldsworth tapi ya mungkin beda ya tapi orang orang Austria tapi tinggal di LA temen deket akhirnya karena istrinya juga temenan sama istriku suka yoga jadi waktu ke Bali kita ketemuan dia sering main sama Carlitos aku lihat Carlitos ini kan sangat gede namanya di dunia session dia main sama Bruce Springtin main sama Steve Lukater main sama siapa ya Linda Ronston main sama Cicoria pasti yang terakhir Cicoria dia kan Herbie Ankok dia juga jadi ini harus dapetnya orang ini terus coba nanya si istrinya Alex boleh gak dapet nomernya si Carlitos atau emailnya terus dia jawab lagi nih lu WA aja ini gue udah ngomong sama dia gitu udah langsung dia cepet banget kayak tadi minta alamat alamat rumah mau ngirim CD langsung dibales orangnya sangat ini banget enak lah ya gak harus ribet birokratif mungkin sesama pendatang juga kan dia kan orang Kuba orang Kuba tapi tinggal di LA nah tapi kalau kayak gitu kadang ngobrol bisa kemana-mana juga gak beli kayak mungkin dia tanya juga gimana di album ini atau kayak di Indonesia atau apa gitu-gitu kalau dia lumayan banyak nanya-nanya bahkan di Instagram kan dia suka komen-komen gitu kan tapi kalau yang lain kayaknya gak ada profesional ya kayak Simon Phillips itu di Instagram aja gak pernah komen di Dave Wekel juga enggak kayaknya enggak mau memang dia bilang enggak mau kalau Dave Wekel dia bilang memang dia enggak gitu untuk sosmed gitu aja iya atau mungkin ya produk lama juga ya bisa jadi kayaknya itu kayak dia bilang gini buang waktu sosmed gitu loh ya ya sebetulnya kalau dia bilang gitu ya gak apa-apa karena dia udah ngalamin masa-masa itu tapi berarti dia gak berubah dong gak ngikutin perkembangan zaman nanti tapi itu hak dia kan udah udah di level kesibukan dengan ini juga ya nah sempat juga nih saya dengar beli Bu Jana di album ini tadinya pengen banget sama Cikorea ya iya masih ada itu mungkin WA-nya Carlitos Carlitos kan main sama Cikorea jadi coba nanya sama Carlitos mungkin gak Cikorea mainnya gituin dia jawabnya pertama pas kasih lagu yang sebetulnya dia harusnya main di Norora ya kayaknya Norora Terus dia bilang WAH jangan dia dikasih yang odd matter dia bilang gitu yang ada 11 per 8 aku rasa harusnya sih seorang Cikorea gak masalah lah gitu tapi menurut dia jangan yang 6 per 8 4 per 4 wah gila pasti gitu gara-gara dia akhirnya bikin sabana ini juga termasuk kalau gitu bikin deh yang yang lebih medium gitu terus nah ini cocok gitu dia bilang oke terus Jumat depan gue akan ngomong sama dia sama yakin akan ngomong sama Cikorea gitu terus gak ada kabar wah ini kenapa ya mau nanya gak enak kan gitu itu hanya meninggal gak lama ya itu hitungan bulan atau enggak berapa minggu berapa minggu itu udah masa sakit ya mungkin kayaknya gitu loh padahal kalau dia main gak mikir main cuman gak dapet dan ya gak rejeki ya terus akhirnya ya gak berani nyinggung meninggal kan udah sekitar dua minggu baru kirim pesen ya dukacital ke Carlitos dia bilang wah gue ini banget stress mikirin gitu dia bilang yaudah gak berani nyinggung lagi udah gak mungkin dapet ini kan juga sebelumnya ini aku juga sekalian konfirmasi ini album pertama yang rekamannya terpisah dan pake internet album solo karena sebelumnya Beli Bujana selalu rutinitas setahun sekali pasti ke Amerika ya untuk rekaman ya dari 2012 hampir tiap tahun tiap tahun 2012 2013 2014 iya tiap tahun tapi 2016 ke Mahandini 2 tahun Mahandini kesini ya tapi ini kan jarak jauh gitu nah ada ini gak sih kayak feel yang ya pasti beda kalau secara ini ya main langsung dan main media bedanya gak ada gak ada cacat jadinya jadi kadang-kadang musik itu perlu cacat perlu apa ya sedikit ketidaksempurnaan ya perlu tragedi-tragedi yang tak terduga yang jadi sesuatu yang seni tapi emang ada sebelumnya Beli yang rekam di album hal-hal seperti itu banyak ada ya mungkin kita gak gak notice ya maksudnya mainnya kan dia juga waktu main kan gak denger apa-apa ini artinya sih Samantilip gak denger solo yang pasti misalnya ini solo piano siapa yang solo piano dia gak tau kan main duluan malah kan gitu waktu kayak main Norora kan belum ada joy waktu itu berarti itu waktu yang Norora itu ngirim filenya apa tuh gak ada solo piano cuman ada file midi gitar guide sama partitur gitu jadi dia penuh hayal juga main tapi kan artinya gak ada interaksi dengan si solis paling solo gitar ada gitu kayak ada seksofon dia gak tau juga pasti akhirnya seksofon yang main tapi rapi banget gitu loh artinya semuanya gak ada cacat mainnya juga sempurna sempurna gitu ya kalau ngomong sempurna susah ya kita gak boleh bilang sempurna rapi jadi sayangnya itu aja kita gak ada gak ada interaksi kan musik itu bukan gambar ya musik itu selain kuping ini kan kuping bisa gak ada gambarnya jadinya gambar itu orangnya gak ada interaksinya itu aja sayangnya nah ada gak yang mengagetkan gitu ketika misalnya beli udah kirim nih demo awalnya gitu guide-nya terus pas dikirim balik wah interpretasinya jadi jauh banget dari gambaran awal gitu sebetulnya kemala sana gak kebayang jadi slow banget pengennya malah lebih Simon Philip yang keras gitu tapi jadi gitu tapi memang sesuai mungkin ini ya mood notasi yang sedikit dan apa main slide main fretless itu ya akhirnya si drum itu juga membentuk membentuk keseluruhan dari dari apa namanya hasil akhirnya gitu oke nah dari semua ini yang udah mereka dengarkan ada gak komentar-komentar yang menarik nih untuk dibagikan juga beli kalau yang komen sih baru Gary Usman ya dia senang banget dilebatin walaupun cuma satu lagu ya oke Ben Williams juga waktu ditanya mau ngisi gak main akustik berapa lagu dia tanya gitu ya sekarang orang juga perlu main perlu kerja mungkin cuma main satu lagu jadi positif sih semuanya kayak The Wekel pun juga senang denger hasil-hasil mixingnya gitu Simon Phillips juga dia adalah serain drummer serain produser dia juga seorang engineer yang mixing juga dia biasanya megang gitu loh dia denger mixingan ini dari Rich Breen dia suka banget soundnya oke ya oke ini maaf ya loncat-loncat ya tadi habis bahas dua lagu terus cerita lagi latar belakangnya terus ini balik lagi tadi kan kalau Malasana ya kira-kira jadi sebuah lagu yang membuka jalan album ini gitu ya nah ini Malasana ditulis dimana di rumah di Malasana di rumah di rumah sini ya masih inget gak kira-kira momennya suasananya itu udah mulai pandemi sih Agustus itu tadi beli enggak enggak itu sebelum Agustus jadi itu mulai-mulai awal masih saya kan paling aktif di grup Whatsapp itu kan dengan Six String ya Baron, Baim, Eros sama Topati jadi sempat dengerin ke mereka waktu awal banget demonya waktu itu kepikir ini kok kayak India ya gitu terus pas dengerin enggak ah gitu dia bilang enggak ya gitu oh yaudah itu aja awalnya cuman pengen bikin lagu yang chordnya juga mayor gitu normal banget chord kan kadang-kadang banyak yang progresinya yang agak jauh gitu itu kan simple banget pengen buat satu apa ya boleh dibilang ballad mungkin ya yang mayor ini nah Bli kalau lihat dari tradisi sebelum-sebelumnya ini kan juga cukup walaupun mungkin ada beberapa juga album-abung Bli dan proyek musik Bli yang full instrumental gitu ya ini vokal memang ada ya tapi di latar aja kenapa enggak menempatkan vokal juga di beberapa track ya itu mungkin enggak kepikir enggak kepikir sama enggak ada ide lagi udah karena gini waktu di Mahandini itu udah ada Soimah yang ya sudah itu adalah perpaduan orang suka komennya kan macam-macam udah ngomong dream theater sama sinden apalah mungkin karena ada nama Jordan aja gitu ya itu efek-efek aja akhirnya ada orang berkomentar gitu ya lucu aja gitu jadi sesuatu yang beda kalau misalnya kemarin ngulang lagi hal itu kayak sebuah pengulangan sempat sih ada orang ngirim-ngirim demo dari Padang musik-musik tapi kasih musik melayu banget gitu mungkin orang yang ngirim itu terfikir karena Soimah juga dengan Mahandini kenapa enggak collab sama ini gitu kadang-kadang gini loh semakin dituntut malah-males gitu ada itunya ini ngapain sih ngatur-ngatur udah lupain aja deh gitu kepengen gitu loh kepengen banget sih yang belum kesampaiannya jujur aja harus diutarakan kepengen ngelibatkan Shankar Mahadevan pengen gitu seorang penyanyi bener yang dari India itu sih kalau dapet kesempatan kolaborasi suatu waktu nanti ada album ya itu kepengen saya tapi udah mulai approach udah mulai buka komunikasi pernah nanya ke manajernya John McLaughlin dia bilang coba aja kasih demonya nanti saya akan ngomong gitu tapi kok ketika bikin lagu gak ada yang cocok kayaknya dia gitu karena dia kan atraktif dan juga wah keren banget gitu ya belum-belum-belum ketemu belum ketemu ya oke kemudian ini salah satu track favorit saya ini Sabah Nasanti karena ayem banget ya dengerin saxophonnya dari Paul McCandles ini ya bener-bener yang apa ya walaupun ada geternya gitu ya dalam tiupannya tapi tapi ini sangat-sangat ya ini rekomen juga ya salah satu lagu yang di album ini yang bener-bener buat saya sendiri punya emosional yang kuat gitu nah ini Sabah Nasanti ini mungkin kalau diterjemahkan apa nih maknanya Bli? ini semua 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 judul-judul sebetulnya adalah diambil dari perjalanan itu seperti saya bilang tadi ketika dalam gelap ketemu Savannah ya ini di posisi itu Sabah Nasanti itu saya cuman tambahan aja pengen gabungin dua nama aja Santi itu kan damai gitu aja kalau misalnya Sabah Nasam damai enak kurang biar sesuai aja gitu namanya dan kebetulan memang damai banget suasana disana gitu dan Paul adalah yang bisa yang mendamaikan juga tiupannya bener-bener kata Mas Hindu tadi saya memang pengagum Paul McCandles dari zaman dulu dari kalau musisi yang disini yang mempengaruhi saya salah satunya kalau di semua ini adalah Paul tapi kenapa Paul cuman dapet satu track nih udah habis lagunya masih kadang aduh mana nih tiupannya Paul lagi gitu kan kepengen sih suatu waktu bikin album duo aja sama dia gitu mungkin tapi memang moodnya pasti akan beda dengan lagu-lagu yang lain akan adem aja album apa ya namanya mungkin kayak album meditasi gitu mungkin tapi gak tau dia umurnya udah hampir 80 sekarang itu waktu kontakan gimana dia 75 belum 80 kebetulan pernah ketemu di Jazz Gunung dia pernah datang ke Jazz Gunung pas mau datang Jazz Gunung drumernya adalah anggap aja manager dari grup itu kontak gak tau dia tau dari mana kontak ngejam di Jakarta waktu itu terus wah bisa ketemu Paul seneng banget terus terwujud ya ngejamnya ya iya sempat main terus dia selalu email-emilan juga Paul ketika tawarin main dia mau dia langsung mau banget tapi boleh pakai video gak oh iya boleh maksudnya pakai video jadi rekaman sambil ada videonya jadi nanti klipnya akan keluar juga belum selesai kalau yang ini dan gimana ketika awalnya ngirim terus file-nya dikirim balik suara iya pas denger suara saxophone dia ya gimana ya memang bener-bener kata mas Indi juga kurang banyak dia main di track yang lain cuman kalau track yang lain terlalu memaksakan takutnya misalnya taruh di norora oke lah di chorusnya dia main tapi yang lainnya terlalu terlalu kasar buat dia gitu gak ya mungkin kemalasana tapi kan udah selesai gitu ya saya rasa memang mudah-mudahan itu pembuka jalan nanti kalau suatu waktu masih bisa kerjasama oke dan udah dengerin hasilnya belum oh belum kenapa gak dikirim nah ini lupa Spotify apa-apa gitu linknya mungkin mungkin akan kirim segera ini blue mention ini jujur saya merasa agak sedikit sebenarnya ini saya sebagai awam ya saya gak mau melampaui juga menganalisa yang gimana-gimana karena saya juga bukan berangkat dari basic musik gitu ya blue mention ini agak sedikit ritmik gitu agak sedikit belang gitu dari apa saya gak tau ya bahkan saya mendengar ada kayak elemen-elemen apa alat musik perkursif yang yang apa intens gitu di album di blue mention ini nah ini mungkin bisa di ya beda ya beda sendiri sebagai album setiap tracknya itu kan periodenya beda-beda jadi emang pengaruh banget pastinya periodenya mungkin bisa sebulan dua bulan tiga bulan itu moodnya beda-beda banget walaupun ini saya tetap menganggap blue mention adalah menceritakan disana tetap waktu perjalanan itu ya memang terus akhirnya yang main juga ada siapa Gary Husband itu juga mempengaruhi jadinya dengan mungkin karena secara judul dia cuma satu-satunya yang bahasa bahasa inggris terus secara musik juga paling agak jessy banget ini kan gitu loh tadinya disini yang harusnya main ada John McLaughlin tapi John McLaughlin nolak karena dia bilang dia ada apa ya lupa kemarin itu dia gak bisa rekaman disini yang solonya tadinya dia jadi kalau dibilang memang agak beda tentunya beda dengan kemalesan moodnya ya itu karena beda apa periode tapi ritmiknya itu sendiri di awal lagu itu emang dari awal memang memang pengen ada gitu karena sebuah jalan jadi kayak kita anggap blue mention itu adalah tujuan gitu loh kita tuh gak selalu kepikir bahwa apa namanya tempat itu selalu yang mewah gitu loh blue mention itu adalah ini sebenarnya mana ya yang dimaksud blue mention gak ada disini ya mungkin disini mungkin ada gak ada jadi ada sebuah gubuk sebetulnya di dalam dalam cerita sorry sorry dalam perjalanan gubuk yang beli temui juga di di lau itu sebuah gubuk dan jadi ketika orang jalan itu gak selalu tujuannya bahwa adalah istana itu juga istana gitu jadi orang mikir mention itu adalah istana yang seperti apa blue tuh gak selalu sedih juga gitu memikirkannya gitu blue tuh gak selalu sedih mention itu gak selalu adalah sebuah apa apa istana yang istana yang megah gitu ya jadi ketika kita jalan ketemu satu gubuk itu adalah istana istananya oke dan ini mundur lagi nih ke yang Joy ini satu-satunya yang ketemu berarti ya ya satu-satunya yang ketemu dan jamming bareng gak tuh waktu rekamannya rekamannya bareng kalau itu Jakarta ya Jakarta kebetulan aja dia ada di Jakarta dan dia di Bali waktu itu terus dia bilang baru bulan depan baru bisa ke Jakarta karena ya PCR gitu-gitu kan dan dia waktu itu mungkin ada PPKM atau apa ya apa PS PSBB waktu bulan Februari itu Januari bulan Januari dia milih di Februari itu rekaman berarti tahun ini ya iya-iya dia terakhir banget terakhir ya oke dan gimana Bli ini salah satu yang generasinya beda lagi ya kalau tadi Matias Asatu sama Joy ini juga jauh loh generasinya Matias Asatu mudah lebih mudah lagi itu komunikasinya gimana Bli kalau Joy memang tadinya kan Cikoria itu ya bukan berarti Joy sebagai pengganti enggak memang gak ada pemain piano akhirnya gitu loh kepikir ini siapa ya gitu loh terus ya ke baru kepikir loh kok ada Joy kita kok lupa gitu loh bahwa dia adalah biar gimana pun juga Joy adalah pembuka nama Indonesia untuk jazz dunia saat ini ya untuk saat ini jangan kita lihat generasi sebelumnya generasi sebelumnya banyak juga ada ada Indonesian All Stars ada Inra juga yang selalu di internasional tapi sekarang ini lebih gede lagi Joy ini gak sampai bisa ke Grammy sampai setiap ada jazz festival gede-gede selalu nama Joy itu gede namanya gitu sayang kalau saya gak ada kerjasama sama dia gitu jadi coba kontek pas dia bilang di Bali dan mau terus denger lagunya tadinya cuma satu lagu yang Sabana Sabana tapi akhirnya akhirnya main di Norora Norora tiga ya dua dua akhirnya dua lagu yaudah dua lagu aja gitu nah ngobrol kan gimana tuh pas ketemu atau apa ya ketemu karena kebetulan udah kenal kan dulu dulu masih kecil udah kenal terus waktu rekaman Sentuary kalau gak salah ketemu juga di Amerika kebetulan aja ketemu di jalan gitu serius oh gak janjian gak ketemu di gedung ada pertunjukan apa ya nonton Bill Frizzell lagi mau lihat Bill Frizzell duh ada joy terus ketemu udah ya jadi memang udah biasa kontek-kontekan sama tapi gak ada nomernya sih waktu itu dulunya pernah kontek-kontekan sama orang tuanya nah waktu denger dia ada di Indonesia coba cari nomernya eh ternyata dia nge-DM katanya nyari saya ya katanya gini akhirnya ngobrol terus dikasih nomer ya itu ngobrol ternyata dia mau tapi ribet gak karena manajemennya kan sekarang di luar gitu-gitu tetap bagus itu dia tetap memang kontek manajemennya ini tadinya aduh hampir semua artis gak ada melalui gitu kan tapi ah coba aja kontek dia manajemennya gak aman aja sih gampang gak ribet juga ya oke kira-kira bisa colongan gitu ya pas kesini main kayaknya gak boleh tetap-tap ada ada ininya ya oke nah Bli bicara kita ini udah lima track gitu ya kita ngobrol terus kemudian banyak juga sebenernya yang menarik digari dari lanjutnya sekali lagi nih Naurora nih udah dirilis dalam bentuk CD lengkap nih kaset dan vinyl ini kalau mau koleksi semuanya dikawinin enak juga nih ya Bli ya lengkap gini kayaknya buat kolektor tuh kalau buat yang suka kaset kalau dibilang kan ada yang komen emang masih ada pemuternya gitu kan anak saya justru seneng kaset sekarang anak-anak saya umur SMA jadi memang beda beda keseniannya beda yang suka piringan hitam lain lagi dan semua mungkin piringan hitam bulan depan udah tersedia ini ya didistribusikan ya dan bisa didapatkan ya jadi terima kasih nih Bli udah banyak banget ceritanya tadi ya sempet dapet juga cerita-cerita sejarah musik Indonesia yang lainnya gitu walaupun kita benang merahnya ngomongin naurora untuk temen-temen terima kasih udah menonton tetap sehat selalu terima kasih juga Bli Bujana sekali lagi dan Mesada juga yang udah memberikan kesempatan ini oke sampai jumpa di episode-episode selanjutnya saya Sindu Alpito pamit dulu bye